Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi Rabu 2 November 2022, tebusan saya telah dibayar Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan alamu yang maha kudus ala Israel juru selamatmu Aku menubus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu Kita dapat bersuka cita dalam pengharapan Pembela kita ada di baik suci surgawi, memohon atas nama kita Melalui jasanya kita memiliki pengampunan dan kedamaian Dia mati agar dia bisa menghapus dosa-dosa kita, mendandani kita dengan kebenarannya Dan menyesuaikan kita dengan masyarakat surga, dimana kita dapat tinggal dalam terang selamanya Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri dari kekuatan penggoda Tetapi dia gemetar dan melarikan diri ketika jasa dari darah yang berharga itu dimohonkan Maka apakah engkau tidak akan menerima dengan penuh syukur berkat yang Yesus berikan? Jangan menyakiti hati juru selamat yang berbelas kasihan karena ketidakpercayaanmu Dia melihat dengan penuh minat kemajuanmu di jalan surga Dia melihat upayamu yang sungguh-sungguh Dia mencatat kemerosotanmu dan pemulihanmu Harapan dan kekuatanmu Konflik dan kemenanganmu Testimonis Julit 5 halaman 316-317 Juru selamat ingin menunjukkan rahmatnya dan menanamkan tabiatnya pada segenap dunia Itulah milik yang telah dibelinya dan ia rindu hendak membebaskan dan menyucikan manusia Meskipun setan bekerja hendak menghambat maksud ini Namun dengan perantaran darah yang telah dicurahkan bagi dunia Ada kemenangan yang akan diperoleh Yang akan membawa kemuliaan kepada Allah dan anak domba Alfa dan Omega Julit 6 halaman 485 Untuk memastikan agar manusia datang kepadanya dan memastikan keselamatan kekal mereka Kristus meninggalkan istana kerjaan surga dan datang ke dunia ini Menanggung penderitaan dosa dan rasa malu menggantikan manusia dan mati untuk membebaskannya Testimonis Julit 5 halaman 614 Kiranya redungan pagi pada hari ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali Mari kita berdoa Bapak kami di surga terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu kepada kami Sepanjang malam istirahat kami boleh bangun pagi ini Dan kami telah dikuatkan dengan firmanmu Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Dimanapun kami pergi dan berada Biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan Boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua kami, anak sekeluarga kami Kehidupan kami hari ini kami pasrakan ke dalam tanganmu Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu Haleluya, Amen Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari